Halo guys, kembali lagi ke Mas Dim Review Kali ini Mas Dim Review akan coba Ini kotak yang lucu Ini dari Unicast teman-teman Jadi simpelnya ataupun singkatnya adalah HP yang gue pake ini tiba-tiba Layar sensornya ini terlepas teman-teman Nah, untungnya layar sensor ini ataupun kaca sensor ini Ketemu teman-teman Jadi bisa dipasang lagi Nah, tapi biar gak kejadian lagi Dan gak hilang Gue mau coba pake pelindung ini teman-teman Jadi tempered glassnya ini Nanti gue coba buka Dapet apa aja dan isinya apa aja Tapi teman-teman spesialnya Nanti yang pasang gue cobain Kan ini masih kondisinya si kaca dari si glass Dari si sensor ini masih kebuka di luar teman-teman ya So, nanti gue mau minta bantuan abang-abang Yang emang udah ahli disitu untuk masang sekalian ini ya teman-teman Jadi biar lebih rapi dan lebih oke teman-teman Jadi kalau kalian yang juga sama problemnya Ataupun pengen menghindari rusaknya atau enggak Kalian bisa beli ini teman-teman Nanti linknya gue masukin di deskripsi Dan nanti gue tanya juga abang-abang yang masangnya Apakah kalau menggunakan kaca seperti ini Ataupun tempered glass di kamera ini Akan menurunkan kualitas atau enggak Karena miminnya ini bilang bahwa Dengan menggunakan unicase ini Tidak mengganggu bener-bener Fitur dari kamera termasuk flash dan sebagian macamnya Gambarnya masih oke Tidak usah lama-lama langsung aja kita berewek bagian ini Oke guys jadi miminnya ini baik banget Ataupun rapi banget Karena dikasih box yang bagus Padahal kayaknya barangnya cuma kecil banget teman-teman Dan ini udah tulisannya ya Jadi ibu kurir terima kasih sudah menjemput Dan mengantarkan paket spesial ini Kepada customer dengan sepenuh hati Jadi ini udah keren banget Dari unicase Sopan Keren dan asik banget Dan kita langsung aja buka ya Semoga aja barangnya oke Dan Kondisinya bagus ya Kita langsung aja buka Unboxing aja Oke Sayangnya gue Nggak nemu cutternya ya Nggak tau hilang kemana Karena gue udah Nggak sabar Kita buka aja Langsung kita berewek Dengan cara yang tidak manusiawi teman-teman Oke Kita menggunakan gunting Tuh Kita gunting lagi Oke Langsung aja kita buka teman-teman Nah Produknya cuma kecil gini Cuma dikasih box yang oke banget Gue salut Dan menurut gue Ini salah satu appreciate Dari gue Kepada Unicase ya Udah ngasih box yang oke Padahal cuma gue beli Sekecil gini loh Dikasih box kardus yang Bagus banget Jadi ini bener-bener bintang 5 dari gue Cuma gue belum tau Hasilnya gimana Oke ya Ini gue singkirin Nah nanti Masangannya gue bilang Tadi sama abang-abangnya Yang udah profesional Gue takutnya gue salah pasang Ataupun gimana Dan gue tanya dulu Kira-kira merusak Hasil amir atau enggak Menurut abang-abangnya Cuma kalau dari Unicase-nya Miminnya bilang Ini aman aja Kita berewek lagi teman-teman Tuh denger suara berewekannya ya Tuh Ini harganya kurang lebih Gue beli yang Galaxy S21 Ultra Ini hape gue Ini harganya kalau gak salah Itu cuma berapa ya 50 ribu lah ya Kurang lebih 50 ribuan Atau di bawahnya Kalian bisa cek aja di link deskripsi Jadi ada beberapa Macam teman-teman Bukan hanya untuk S21 Ultra Hpe-hape lain juga Bisa dipake Jadi kalian Ini berguna untuk semua hape ya Jadi gue Review apakah ini cocok atau enggak Jangankan itu Ini aja untuk Pemasangannya Ataupun cara contoh pemasangannya Ini iPhone teman-teman ya Tuh kameranya iPhone Berarti artinya Ini untuk all camera sih Yang penting Apakah Cocok atau enggak Untuk dipasang Kelindung di kamera Kalian bisa cek sendiri ya Hasilnya Ini dari Octagoods teman-teman Jadi Si Unicase ini Supply-nya dari Octagoods ya Teman-teman ya Jadi Octagoods ini Kayaknya Salah satu merek Lens Ataupun pelindung kaca Yang cukup banyak Yang jual ya Di Shopee teman-teman Oke Dikasih Tisu basah Ini tisu basah teman-teman Terus Dikasih tisu Bisa dibilang apa ya Ini adalah Lab creamnya lah ya Bahasanya Paling gampangnya ya Atau Bahasanya juga Kalau disini Nih Dry cloth Teman-teman Namanya dry cloth Nah ini Safe banget Bagus banget Tuh ya Rapi Ini modulnya teman-teman Kameranya Disini warnanya black ya teman-teman Tuh Sebenernya gak black Dia kalau dibuka ini transparan Teman-teman nih Tapi dia Ya warnanya seperti inilah Kurang lebih Nanti black sih sebenarnya Eh apa Transparan sih sebenarnya Teman-teman Nanti bakal coba Di Ini ya Cuma gue gak berani Bukan gue gak berani ya Gue pengen tanya dulu Ke abangnya Kira-kira Bagus gak pake lensa Kayak gini Ataupun pelindung kayak gini Terus yang kedua Kira-kira Pemasangannya Beneran kayak gimana Jadi modul kameranya tuh Bukan hitam Ini Hitam ini adalah Untuk Nempelin si kameranya Ini nih Yang kacanya nih Kacanya tuh ini nih Teman-teman Nah Nih ya Karena ini modul Ataupun bentuk kameranya Dari S21 tuh kayak gini Nih Jadi dia bukan warna hitam Tapi dia bening Kayak gini Jadi kan oke ya Jadi gak bakal Merusak Warna Ataupun Si modul kameranya Jadi gak 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 dipanjang gitu ya Jadi ini kalau misalnya Glare gini Ataupun transparan gini Bisa dibilang bahwa Kameranya jadi gak Jadi bagus lah Maksudnya Jadi gak merusak Gitu ya Keindahannya Jadi oke banget Ini bisa iPhone Bisa ini Samsung yang S21 Ultra nya ya Nah ini keliatan ya Kalau disini teman-teman tuh Ada bentukannya Sama kayak disini Teman-teman Nah Modul yang hitam ini Adalah cuma untuk Naruh si kacanya Teman-teman Si Ya bisa Apa ya ini Glacenya Tak gorilla glass Kayaknya bukan deh Cuma untuk Kayak pelindung aja lah Kaca pelindungnya Tuh Sini gak ada Apa-apa Cuma kayak gini Dan sisanya Gue bakal skip Nanti Kalau sekarang Gue gak langsung pasang Jadi gue langsung Nanti biar abang-abangnya Yang pasang gue video Biar hasilnya lebih oke Dan gue tanyain dulu Apakah bagus atau enggak Terus apa cocok atau enggak Gitu ya Dan kalau dari Mimina sih bilang Karena ada dua model Bukan hanya yang ini aja Itu ada model yang lain Dia kalau misalnya Menggunakan flash Hasilnya jadi kebiruan Nah yang ini Yang mau tagut sini Ternyata hasilnya itu Gak kebiruan Jadi Salah satu yang Word to buy lah Kalau bahasanya Gitu ya Oke Itu aja teman-teman Nanti langsung aja Skip pas Pemasangannya ya Sama si abang-abangnya ya Yang emang udah profesional Masang Nanti yang sekalian Masukin modul kameranya Dan nanti gue fotoin Kira-kira Modul HP gue Kameranya kayak gimana Yang tadi gue bilang Lepas si bagian sensornya ya Gue fotoin Biar kalian tuh Untuk pengalaman bahwa Ya pelindung tuh penting lah Gitu ya Ataupun menjaga Modul-modul kamera ini tuh penting Karena hasilnya bisa jadi Oke Bisa-bisa mempengaruhi hasil lah Karena ya Gue liat Tiba-tiba Fokusnya tuh jadi Gak jelas Begitu sih Modul yang tadi Bagian sensornya itu Lepas gitu ya Oke lah Kita see you on the next day Ini gara-gara modul sensor Di kameranya gue lepas Segini temen-temen Gue jadi insecure Dan akhirnya gue beli Ini temen-temen Ini ya Gue beli Octalens ini temen-temen Karena gue takut Kejadian yang sama Ini untung aja Gak hilang ya Si modul sensornya Nah nanti Kayak gimana sih Hasilnya Apakah mempengaruhi Dari hasil fotonya Nanti kalian bisa cek Hasil dari Pemasangan Octalens ini Kayak sejadi Ini udah Di tempat Nya temen-temen Kita lagi nunggu Obangnya dateng Baru kita minta bantu Pasangin Pengertian sama A nya Nanti sekalian Dipasangin Pasangin Octalens Oke guys Jadi kalau kalian Udah nonton videonya Temen-temen Dimana Kalian lihat Dari awal Sampai pemasangan Jadi hasilnya Menurut gue Kurang oke Temen-temen Ternyata Jadi kalau misalnya Kalian untuk pelindung aja Masih oke Tapi dia bisa menurunkan Kualitas Dari kameranya Cuma Kualitas apa yang diturunkan Nanti kalian bisa lihat foto yang disini Temen-temen Nah nanti ada beberapa foto lagi Disini Contoh-contohnya Itu adalah foto yang gue jepret Menggunakan flash Jadi ternyata Kaca yang ini Temen-temen Dia gak support Sama flash itu Temen-temen Jadi warnanya kebiruan Mau foto Mau video sama Dia warnanya tetap kebiruan Temen-temen Jadi gue putusin Untuk lepas Kacanya Temen-temen Jadi Gue langsung Lepas mandiri Gue pake hair dryer Untuk lepasnya Karena Biar gak pecah Ataupun gak merusak Bagian layar kameranya juga So jadi Kalau misalnya dari gue Ini review Bener-bener jujur Temen-temen Karena gue gak di endorse Gue beli sendiri juga Dan hasilnya seperti itu Jadi sebenernya Gue cerita dari awal Temen-temen Jadi gue Sebenernya udah liat Beberapa review Dari Konten Kreator Konten kreator youtube Ternyata yang banyak yang bilang Bahwa Kayak gini temen-temen Temperglass untuk kamera ini Bisa ngerusak Kamera Cuma karena gue penasaran Dan gue coba Chat dulu Tokonya temen-temen Apakah ini bisa Mempengaruhi Kualitas kamera Apalagi Jadi warna biru Dan sebagian macemnya Dari tokonya Klaim bahwa Itu tidak ada Ngerusak Temen-temen Jadi gue Percaya ya temen-temen Terus gue beli Nah kondisinya Gue sebenernya Lagi di luar kota Temen-temen Dan dia Sebenernya ini Bagus banget Dari Dari Kemarin itu Kita beli di Unicase ya temen-temen ya Jadi dari Unicase ini Ada garasinya Selama 3 hari Cuma karena gue Lagi di luar kota Jadi gue gak sempet Dan karena gue Pahamnya Ini udah gak ada Masalah apapun Ya Gue percaya aja Dan ternyata Pas gue coba Gue udah sampe Bayar orang Untuk masangin ya Temen-temennya Biar lebih Presisi Biar gak ada Gelembung Dan sebagainya Cuma mungkin Dari tokonya Klaim bahwa Itu mungkin Ada kesalahan Pasang dan sebagainya Yaudah Gue terima aja Yang jelas Untuk ini adalah Suatu pembelajaran Buat gue pribadi Temen-temen Dan untuk temen-temen Yang memakai juga Tolong pastikan dulu Apakah bener-bener Bisa atau enggak Dan kalau misalnya Emang kalian coba Udah gak bisa Jujur menurut gue Gak usah dipaksain Dan udah Gak usah dipakai lagi Temen-temen Karena ini bener-bener Mempengaruhi hasilnya Kalian lihat hasilnya Seblur tadi ya Temen-temennya Jadi Mending kalau Saran gue Yaudah Adanya seadanya Kalau misalnya Pengen ngelindungi kamera Kalian bisa beli casing Yang dia bisa ditutup Kameranya temen-temen Kan ada ya Kalian beli-beli gitu ya Ada nanti kalian cek Yang dia Bagian lensanya Bisa ditutup Yaitu untuk Ngejaga aja sih Biar kalau kok jatuh Atau apa gak Terkena si Kacanya temen-temen Oke sekian dulu Dari gue Kalau kalian emang Pengen coba Ataupun ya Penasaran Kalian bisa cek Di link deskripsi Untuk link pembeliannya Sebenernya ini Gue belinya di Di Shopee Temen-temen Jadi kalian bisa cek Dan kalau misalnya Kalian emang Gak mau Yaudah Ini pembelajaran Sebelum kalian beli Kalian bisa Tahu dulu dari gue Gimana sih hasilnya ya Oke sekian dari gue See you on the next content Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax